Nah disini dia dengan nama meat seasoning mixer atau mesin marinasi mencampur bumbu daging Nah disini dia mempunyai tipe dia dengan tipe MKS MNS 66 Nah dia mempunyai kapasitas untuk tambung atau untuk menaruh bahan dia sekitar kurang lebih 25 kg Nah dia mempunyai listrik 200 Watt dengan voltase 220 volt Liga dia disini mempunyai tamer Nah disini ada kelengkapan tamer 0-60 menit 1 jam jatuhnya Waduh mantap ya jadi bisa diaduk-aduk ya Nah ini untuk cara bukanya untuk masukkan bahannya Seperti ini Nah dalamnya dia seperti ini Seperti ini ya dalamnya stainless steel full ya Paknya Ini ada karetnya juga Ada karetnya juga Oke Dia disini berbahan stainless full dan dirangkai dengan besi siku Juga mendapatkan wadah untuk wadah Pak Ini yang selesai dimarinasi dituang ya Betul Ini penuangannya bagaimana Pak Jamal? Kita mendapatkan 2 Penuangannya nanti Pak setelah kita proses Putar seperti ini bisa sih Nah jangan dilihat nanti kalau sudah selesai dia harus di posisi bawah Oh Udah itu Oke 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 Siap Oke terus kembali ke yang tadi Pak ini Pak depan Oke yang depan ini dia ada tampilan untuk tamer Yang tamer ini untuk kita tentukan dia 0-60 menit Kita tentukan mau berapa lamanya Ini ada tombol power Sudah cuma tamer aja Sudah Sudah Oke ya Jadi untuk mesin marinasi Atau meat chasing mixer Ya Atau marinasi dengan tipenya adalah TS MNS 66 Ya Nah ini Fungsinya adalah untuk memarinasi Yaitu pencampur bumbu dengan Daging Nah daging itu bisa daging Sapi Kambing Atau ayam Nah kita juga pakai untuk marinasi Adalah daging ayam Betul Ya oke Jadi yang untuk model juga tidak terlalu beda dengan yang samping ya Ya Tapi secara Bentuk Speifikasi ini simple ya Untuk penutupnya juga simple Ini tinggal diputar seperti ini Ya Angkat Masukkan untuk apa tadi Bahan Ya Terus kita nanti tampurkan dengan si Bumbu marinasinya Nah seperti itu langsung putar Seperti ini Oke Ini pengaturannya sudah ada disini Ini colokannya sudah ada Ini tempat untuk yang daging Setelah selesai dimarinasi ya Betul Pak Ada dua Dapat tempat dua ya Pak Jamal? Dapat tempat dua mas Ya Mantep Ini ada manual booknya juga ya Oke Jadi Ini untuk yang tipe MNS 66 Marinasinya Nah yang sebelahnya Silahkan Pak Jamal Nah dia Sama sih Pak Cuma beda tipe aja Iya Nah dia dengan tipe MKS MNS 55 Oke Cuma beda tipe Sama bentuk Oh iya ya Untuk tabungnya Ini agak opal Dan ini Seginam Seginam gitu ya Oh iya bener Seginam Oke Dan cara penggunaan juga sama Kurang lebih sama Cuma beda model aja coba Oke Kelengkapan juga sama Dapat tempatnya juga dua Ini ada temer Listiknya sama juga ya Listiknya sama Dia mempunyai 200 watt Hmm Iya Berarti kalau secara Kita lihat Ini yang membedakan Hanya di Tabung Tabung Di bentuknya saja ya Iya Di bentuknya saja Oke dan beratnya pun Ini juga gak terlalu berat sih ya Di 22 kiloan Berarti masih bisa diangkat ya Masih bisa Pak Oke Jadi Ini menjadi solusi pastinya untuk Anda Yang usahanya Itu melalui proses marinasi ya Jadi untuk anda yang usaha Fried chicken Atau mungkin untuk Daging-daging Yang harus dimarinasi Untuk Dijual dalam Kemasangan sekarang macam-macam ya Betul Pak Kemasan yang bok Nah Wakum ya Atau yang lain-lainnya Nah ini Pastinya menjadi solusi untuk anda Yang usahanya Membutuhkan yaitu Marinasi untuk Aneka daging Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih